Katakan saat ku menyembahmu Hanya dekat alahku Hanya dekat alahku Satu nah hatiku Kau serta ijalanku Sepanjang hidupku Hanya dekat Hanya dekat padamu Ada kekuatan baru Ada kekuatan baru Kau seperlindunganku Keselamatanku Katakan ku ingin selalu Bersekutu denganmu Menikmati hadiratmu Biarkan rohmu Tinggal dalam hidupku Sungguh indah bersamamu Selamanya Kita ulang dari awal lagu ini Dekat padamu Dekat padamu Karena tenang hatiku Kau lah perlindunganku Tidak padamu Tidak padamu Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku Sungguh indah bersamamu Selamanya mari kita menyembah Oh, haleluya Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Ya Allah yang setia Kalian kami sembah Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Oh, berikanlah kami hati-Mu ya Tuhan Penuhi kami roh kudus Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Oh, haleluya Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Katakan ku ingin selalu Bersekutu denganmu Menikmatikan diratmu Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku Sungguh indah bersamamu Katakan ku ingin selalu Ku ingin selalu Bersekutu denganmu Menikmatikan diratmu Menikmatikan diratmu Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku Sungguh indah bersamamu Selamanya Selamanya Mari kita saturnya Mari kita saturnya dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Atas penyertaanmu Tuhan Atas tuntun dan bimbingmu Tuhan Pemeliharaanmu atas kami ya Tuhan Kini kami mulai belajar Tuhan Biar Engkau sertai kami Tuhan Bukakan dalam hati dan pikiran kami Tuhan Biarlah apa yang Pelajaran yang kami dengar ya Tuhan Bisa kami serapkan dalam kehidupan kami Tuhan Dan bisa kami pergunakan Untuk setiap pelayanan kami Tuhan Dan juga ya Tuhan Hambamu memberkati Hambamu yang akan mengajari nanti ya Tuhan Biar Engkau Sertai beliau ya Tuhan Engkau kasih hikmat dan pengetahuan bagi beliau ya Tuhan Sudah ini kami serahkan ke dalam tanganmu ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Haleluya Amin Ya kita konsentrasi lagi ya Sudah dapat Nah ini tugas kalian untuk diisi ya Nah tadi kita juga Doa keliling kan Nah bagaimana Kita sudah membupai beberapa orang Nah bagaimana beberapa orang itu yang kita membupai itu Yang sudah kita Istilahnya kita sudah Kita sudah ngobrol dengan mereka Walaupun kita Walaupun kita Belum masuk di dalam penginjilan ya kan Nah jadi Kita memang belum tahu namanya siapa ya kan Di sini tanggalnya tetap diisi Nama kita belum tahu ya Nggak usah diisi Nah kalau jenis kelaminnya Kita ada Ngobrol berapa orang tadi Bapak-bapak Satu Terus habis itu Ada berapa ibu kan Kalau Empat ibu Kalau saya perhatikan Ibu Empat ibu ya Satu ibu yang agak Agak Nggak respon kan Nah itu tuh Saudara Bagaimana Saudara ini ya nanti Lihat Statusnya Ya kita tahu Bapak yang waktu kita ngobrol Dia statusnya Sebagai apa Sebagai Bapak Statusnya Atau kepala keluarga Tulis Nah disitu ya Nah Abis itu Sukunya Ditulis Terus keadaan orang Orang yang diinjili Tapi kita kan belum nginjili Tetapi kita ambil bagaimana Orang itu terhadap kita Responda Nah itu Kita catat Bagaimana penilaian kita Yang orang-orang yang sudah kita jumbai Itu ya Terus keterangannya Misalnya keterangannya Ada orang Beberapa orang yang bilang Mainlah Kesini Nah itu Keterangannya Berarti Mereka mengharapkan Untuk bersahabat Dengan kita Misalnya Keterangannya Begitu Nah itu Semuanya itu Nanti Dikembalikan ke saya Ya Kira-kira Mau dikumpulkan Ini hari apa? Senin ya Rabu lah Saya kasih kesempatan Hari Rabu Sudah dikumpulkan ya Oke ya Siap ya Besok kan selasa Karena ada waktu istirahat Ya Kan laporan Bikin laporan Cuma singkatkan Nah itu Oke Tugasnya itu aja Ya Jadi Sudah kita akan masuk Pelajaran Mengenai tentang PI Atau Misi Komsel PI Atau Misi Komsel PI Atau Misi Komsel Nah ini Malam hari ini Kita akan mengenal Misi Komsel Kita akan melihat Apa sih Yang disebut Komsel itu Mengapa Persekutuan Yang kecil itu Disebut Komsel Kita tahu bahwa Gambaran Sel Sel itu Kan gak bisa kita lihat Kecil sekali kan Kecuali Kalau Kedokteran itu Lihatnya pakai Alat Baru Bisa Kelihatan Komsel itu Nah Gereja Mengambil Atau Misi Mengambil Istilah Komsel Komsel itu Adalah Singkatan Kelompok Sel Jadi Sel itu Kecil Tetapi Sifatnya Sel ini Apa Hidup Sifatnya Sel ini Hidup Nah Kalau Sifatnya Sel ini Hidup Berarti Kalau Dikatakan Hidup Itu Berarti Sel ini Bisa Ber Kem Bang Nah Bisa Berkembang Menjadi Banyak Bisa Berkembang Menjadi Banyak Nah Ini Yang Dikatakan Hidup Yang Kedua Lagi Selain Bisa Berkembang Menjadi Banyak Atau Berkembang Bia Yang Namanya Hidup Itu Berarti Bergerak Bergerak Nah Ini Bergerak Yang Kedua Berarti Bergerak Tidak Berdiam Kalau Bergerak Tidak Berdiam Berarti Apa Aktif Nah Berarti Aktif Tidak Pasif Ya kan Lawannya Aktif Itu Tidak Pasif Lawannya Itu Pasif Nah Selain itu Sifatnya Apa Lagi Aktif Kalau Berkembang Bergerak Aktif Berarti Ada Satu Pertumbuhan Ada Satu Pertumbuhan Atau Tumbuh Pertumbuhan Atau Tumbuh Nah Ini Ini Sifatnya Sel Ya kan Sifat Dari Sel Nah Gereja Yang Bersifat Misi Menggunakan Komsel Menggunakan Komsel Misi Supaya Apa Jemaatnya Baik itu Pemuda Baik itu Remajanya Baik itu Kom Bapaknya Kom Wanita Itu Supaya Diajarkan Supaya Mereka Hidup Sebagai Jemaat Yang Berkembang Kerohaniannya Itu Supaya Berkembang Pengetahuan Pengetahuan Akan Permantuhan Itu Supaya Berkembang Tidak Sempit Pengetahuan Dari Permantuhan Itu Tujuannya Diadakan Komsel Ini Dan Yang Kedua Bergerak Artinya Bergerak Itu Tidak Mati Artinya Tidak Munuton Munuton Itu Artinya Tidak Tetap Begitu Begitu Aja Ada Kan Jemaat Yang Penting Pokoknya Saya Ibadah Tidak Perlu Melayani Tidak Perlu Saya Mau WL Tidak Perlu Saya Mau Singer Tidak Perlu Saya Melayani Menjalankan Kollektor Tidak Tidak Mau Artinya Itu Jadi Diminta Jemaat Itu Harus Bergerak Bergerak Dan Aktif Aktif Di sini Berarti Jemaat Itu Diminta Supaya Apa Mempunyai Satu Gagasan Yang Luar Biasa Artinya Aktif Di dalam Melayani Memberikan Ide-ide Memberikan Pemasukan Itulah Yang Dimaksudkan Aktif Jemaat Yang aktif Dan Yang kedua Ada Pertumbuhan Dengan Adanya Jemaat Aktif Jemaat Mempunyai Inisiatif Nah Di situ Apa Jemaat Itu Bertumbuh Di dalam Imannya Kalau Jemaat Itu Bertumbuh Di dalam Iman Jelas Jiwa-jiwa Baru Itu Akan Datang Inilah Tujuan Dari Komsel Makanya Dinamakan Kelompok Sel Inilah Sifat Dari Sel Jadi Kita Bina Jemaat Yang ada Yang sudah Dimuridkan Itu Kita Masuk Kita Bawa Masuk Di Kelompok Sel Karena Kelompok Sel Ini Harus Semua Anggota Bersuara Menanggapi Akan Ferman Tuhan Nanti Kita Pasti Ada Ada Praktek Itu Ada Karena Pelajaran Kita Ini Kan Teori Dan Praktek Misi Gitu Ya Jadi Kita Tidak Tidak Setiap Hari Untuk Keluar Sore Enggak Kalau Kita Keluar Terus Setiap Hari Orang Curiga Nanti Jadi Kalau Kita Tadi Sudah Kedua Tempat Itu Jangan Lagi Besok Kita Masuk Jangan Nanti Orang Curiga Dengan Kita Kan Karena Kita Tadi Kan Dia Mau Kemana Oh Kita Jalan Kan Orang Makhluk Oh Dia Lagi Santai Lagi Jalan Jalan Tapi Dia Tidak Tahu Tujuan Kita Untuk Apa Jadi Jangan Jangan Tiap Hari Kita Besok Kita Praktek Komsel Dulu Habis Itu Besoknya Baru Kita Mau Jalan Kemana Jadi Sasaran Kita Sudah Ada Yang 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 Gang Yang Di Trans Itu Kita Sudah Mempunyai Berapa Rumah Yang Akan Di Kunjungi Malam Ini Nanti Kita Doakan Walaupun Kita Masih Belum Berkenalan Tanya Namanya Siapa Tetap Kita Doakan Mereka Nanti Berapa Hari Kemudian Kita Akan Jalan Lagi Jalan Lagilah Kita Cuma Kalau Ini Hari Puasa Kita Harus Tahu Mereka Puasa Mau Sekaluk Kita Jalan Sekitar Jam Tiga Lewat Dia Pasti Persiapan Masak Untuk Buka Jam Enam Jadi Kita Harus Pakai Hikmat Juga Jangan Mengganggu Mereka Nanti Kalau Mereka Lagi Sibuk Masak Mau Kita Aja Bincang Bincang Nanti Mereka Nggak Senang Sama Kita Jadi Kita Harus Mengetahui Situasi Yang Ada Saat Ini Kalau Gang Manggis Kita Jalan Kita Tidak Menemukan Satu Orang Pun Untuk Berbincang Bincang Nggak Ada Yang Ngajak Main Kita Nggak Apa Tetap Kita Doakan Itu Gang Manggis Satu Kali Lagi Kita Nanti Masuk Di Sana Pasti Kita Berjumpa Jadi Kita Sabar Sabar Dulu Nah Ini Jadi Ini Sifat Dari Sel Itu Kita Sudah Tahu Berarti Kita Mengadakan Komsel Itu Bukan Hanya Sekedar Berkumpul Tetapi Tujuannya Kita Membina Orang-orang Yang Percaya Tuhan Itu Kita Bina Supaya Sifatnya Itu Seperti Sel Walaupun Kelompok Kecil Walaupun Sel Ini Kecil Dia Itu Akan Berkembang Akan Pecah Sel Itu Akan Pecah Nah Pecah Menjadi Dua Sel Nah Nanti Disini Pecah Lagi Menjadi Dua Sel Sel Pecah Lagi Menjadi Dua Nah Itulah Kelompok Sel Makanya Nah Disini nanti Kelompok Sel Pertama Pertama Hanya Satu Pecah Menjadi Dua Makanya Kelompok Sel Itu Tidak Boleh Banyak Banyak Paling Banyak Itu Hanya Dua Belas Kalau Mau Lebih Lagi Kita Bisa Memperhatikan Dipecah Jadi Dua Enam Pun Tidak Papa Jadi Jangan Pikir Aku Dikit Sekali Justu Kita Membina Enam Orang Itu Lebih Baik Daripada Banyak Kita Tidak Bisa Nah Tidak Bisa Memperhatikan Nah Dengan Adanya Enam Ini Nanti Mereka Bawa Kalau Mereka Bawa Teman Bawa Teman Kita Pisahkan Kita Bagi Kita Bagi Inilah Tujuannya Tujuannya Komsel Jadi Bukan Hanya Sekedar Saja Kita Bikin Komsel Itulah Sifat Dari Komsel Nah Sekarang Kita Masuk Lagi Tujuan Tujuan Komsel Misi Adalah Komsel Yang Bertujuan Untuk Membawa Anggota Komsel Menjadi Pemberita Pemberita Injil Jadi Makanya Di Komsel Ini Dilati Untuk Semuanya Itu Aktif Semuanya Itu Menanggapi Akan Permantuhan Yang Disampaikan Jadi Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Hanya Mendengar Saja Tadi Kita Sudah Membaca Permantuhan Waktu pagi Tadi Dikatakan Bahwa Kita Harus Menjadi Pelaku Pelaku Permantuhan Bukan Hanya Mendengar Nah Di Komsel Inilah Kesempatan Bagaimana Caranya Kalau di Komsel Itu Ada Anggota Yang Cuma Diam Aja Nah Justru Kalau ada Yang Diam Kita Berusaha Tanya Sama Dia Bagaimana Anggapannya Mengenai Permantuhan Ini Mengerti Kalau Mengerti Apa Apa Yang Dimengerti Dari Permantuhan Pasti Dia Akan Menjawab Jadi Kita Harus Pandai Mendekati Orang Orang Yang Tidak Aktif Supaya Menjadi Aktif Inilah Tujuannya Jadi Sekali Lagi Kita Sudah Tahu Bahwa Tujuan Komsel Yang Pertama Tadi Sekali Lagi Saya Ulangi Supaya Saudara Lebih Mengerti Tujuan Komsel Adalah Komsel Misi Tujuannya Adalah Komsel Yang Bertujuan Untuk Membawa Anggota Komsel Menjadi Pemberita Pemberita Injil Saya Ulangi Komsel Misi Adalah Komsel Yang Bertujuan Untuk Membawa Anggota Komsel Menjadi Pemberita Pemberita Injil Itu Itu Tujuan Yang Pertama Ya Saya Tunggu Sampai Selesai Mencatatnya Ya Kalau Sudah Kita Lihat Tujuan Yang Kedua Tujuan Yang Kedua Dinamakan Komsel Sebab Jumlah Anggotanya Berjumlah Kecil Atau Sedikit Nama Komsel Ini Mengambil Sifat Dari Sel Yang Kecil Namun Berkembang Dengan Cepat Jadi Sistem Sistem Dari Gereja Gereja Misioner Gereja Gereja Yang Akan Dijadikan Misi Itu Harus Mempunyai Komsel Yang Bersifat Komselnya Itu Pengajarannya Pengajaran Misi Itu ya Dan Kita Ada Juga Sistem Lagi Selain Memakai Sistem Komsel Ada Juga Yang Memakai Sistem Dari Sistem Sistem Kelingki Kelingki Ya Jangan Pakai Sistem Gajah Kenapa Kalau Sistem Gajah Gajah Itu Melahirkan Hanya Satu Tetapi Kalau Kelingki Melahirkan Berapa Bisa Lebih Daripada Satu Ya kan Kelingki Bisa Ada Yang Melahirkan Sepuluh Ini Jadi Makanya Kita Gereja Pakai 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 Sistem Komsel Dan Sistem Kelingki Jangan Pakai Sistem Gajah Gajah Keliatannya Apa Wah Gerejahnya Besar Jemaat Banyak Tetapi Jemaatnya Tidak Berkembang Berkembangnya Lambat Gajah Itu Cuma Satu Melahirkan Inilah Jadi Nanti Kalau Saudara Semuanya Diputus Ingat Pakai Sistem Komsel Pakai Sistem Komsel Dan Sistem Kelinci Ini Saudara Kita akan Teruskan Lagi Kita Sudah Tahu Sifat Dari Komsel Komsel Merupakan Salah Satu Dari Pemuritan Jadi Ingat Komsel Itu Termasuk Salah Satu Dari Pemuritan Pemuritan Yang ada Di gereja Atau Istilahnya Pakai PWG PWG Itu Artinya Pendidikan 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 Warga Gereja Nah Inilah PWG Nah Salah Satu Dari Pendidikan Gereja Atau Ajaran Dari Gereja Untuk Membina Jemaat Itu Lebih Efektif Yaitu Lewat Dari Komsel Ini Ya Jadi Saudara Kita Nanti Akan Coba ya Langsung Praktek Bagaimana Kita Masuk Di Dalam Komsel Misi Ini Nah Semua Orang Percaya Adalah Utusannya Allah Jadi Ingat Semua Orang Percaya Itu Adalah Utusannya Allah Itu Tergantung Kembali Dari Pribadi Kita Masing-masing Kalau Pribadi Kita Mengerti Keluarman Tuhan Bahwa Kita Ini Adalah Dipanggil Tuhan Untuk Menjadi Saksinya Untuk Menjadi Utusannya Pasti Kita Akan Siap Menjadi Utusan Allah Coba Kita Akan Buka Alkitab Kita Mana Tutupnya Kita Akan Buka Di Dalam Petrus Surat Petrus Kita Akan Lihat Satu Petrus Satu Petrus Pasal Yang Yang Kedua Ayat 9 Dan Ayat Yang 10 Silahkan Salah Satu Orang Baca Yang Siang Tadi Belum Kesempatan Baca Silahkan Malam Ini Baca Satu Petrus Ayat Yang Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kesembilan Sampai Yang Kesepuluh Tetapi Kamulah Bangsa Yang Terpilih Imamat Yang Rajani Bangsa Yang Kudus Umat Kepunyaan Allah Sendiri Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Yang Telah Memanggil Kamu Keluar Dari Kegelapan Kepada Terang Terangnya Yang Ajaib Ayat Yang Kesepuluh Kamu Yang Dahulu Bukan Umat Allah Tetapi Yang Sekarang Telah Menjadi Umat Yang Dahulu Tidak Dikasihani Tetapi Sekarang Telah Beroleh Belas Kasihan Amin Ya Amin Nah Sesuai Dengan Firman Tuhan Yang sudah Kita Baca Dikatakan Tadi Sudah Kita Dengar Bahwa Semua Orang Percaya Kita Bisa Percaya Kepada Tuhan Karena Apa Karena Kita Mendengar Injil Karena Kita Mendengar Injil Kalau Kita Tidak Mendengar Injil Kita Tidak Akan Percaya Kepada Tuhan Dan Kalau Kita Sudah Percaya Kepada Tuhan Itu Berarti Kita Masuk Di Dalam Panggilan Tuhan Panggilan Tuhan Itu Bukan Hanya Sekedar Untuk Kita Dipanggil Bertobat Panggilan Tuhan Itu Ada Tingkatannya Panggilan Tuhan Secara Umum Itu Adalah Panggilan Kita Semuanya Umat Tuhan Itu Dipanggil Untuk Percaya Dan Menyembah Kepadanya Supaya Bertobat Itu Panggilan Secara Umum Tetapi Ada Panggilan Secara Khusus Bagi Orang Percaya Panggilan Secara Khusus Bagi Orang Percaya Itu Adalah Panggilan Untuk Kita Siap Menjadi Utusannya Itulah Panggilan Secara Khusus Termasuk Kita Kita Ini Kalau Kita Mau Di Training Di Tempat Ini Kita Mau Belajar Di Tempat Ini Kita Sudah Relah Meninggalkan Sanak Keluarga Kita Kita Sudah Relah Meninggalkan Kampung Kita Dan Sebagainya Kita Mau Di Tempat Ini Ditempa Dan Sebagainya Mau Di Utus Itu Merupakan Satu Panggilan Yang Khususus Dari Allah Nah Ini Jadi Sesuai Dengan Kerman Yang Mengatakan Disini Tetapi Kamulah Bangsa Yang Terpilih Kita Ini Adalah Bangsa Bangsa Yang Dipilih Oleh Allah Allah Tidak Memandang Dari Suku Mana Allah Tidak Memandang Dari Bangsa Mana Yang Penting Allah Melihat Hati Kita Siap Tidak Untuk Menjadi Utusannya Biarpun Misalnya Dari Suku Batak Dari Suku Dayak Dari Suku Ambon Suku Apa Semuanya Kalau Sudah Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Sudah Masuk Di Dalam Panggilan Tuhan Secara Khusus Untuk Siap Di Utus Disitu Dikatakan Apa Yang Pertama Itu Adalah Ingat Tetapi Kamulah Bangsa Yang Terpilih Berarti Kita Sudah Masuk Di Dalam Pilihan Allah Pilihan Allah Yang Istimewa Karena Kita Ini Dijadikan Apa Dijadikan Kawan Sekerja Allah Kita Dijadikan Kawan Sekerja Allah Karena Kita Ini Meneruskan Amanat Agunya Allah Untuk Memberitakan Firmannya Ini Sudara Jadi Setelah Kita Dipilih Secara Khusus Disitu Dikatakan Apa Imamat Yang Rajani Imamat Dijadikan Imamat Yang Rajani Kita Tahu Imamat Rajani Itu Berasal Dari Kata Imam Kita Melihat Di dalam Perjanjian Lama Tugas Imam Itu Apa Tugas Imam Itu Adalah Sebagai Pengantara Antara Bangsa Israel Dan Allah Begitu Juga Kita Dipanggil Menjadi Imam Imam Juga Jadi Penginjil Penginjil Pemberita Firman Itu Termasuk Imam Imam Allah Karena Yang Membawa Orang Orang Berdosa Lewat Penginjilan Yang Yang Kita Beritakan Rokudus Bekerja Orang Itu Bertobat Kita Bawa Masuk Ke Gereja Itu Tandanya Apa Kita Juga Sebagai Pengantara Imam Itu Adalah Pengantara Bangsa Israel Kepada Tuhan Jadi Penginjil Itu Termasuk Pekerjaan Yang Luar Biasa Imam Rajani Dikatakan Imam Rajani Rajani Itu Berasal Dari Raja Mempunyai Kedudukan Yang Tinggi Jadi Imam Itu Adalah Merupakan Satu Kedudukan Yang Istimewa Kedudukan Yang Luar Biasa Yang Allah Berikan Kepada Kita Kita Ini Adalah Orang Orang Yang Berdosa Kita Ini Adalah Orang Orang Yang Seharusnya Dihukum Seharusnya Kita Ini Menerima Hukuman Tetapi Tuhan Yang Sudah Mengambil Hukuman Itu Dia Mati Di Kayu Salib Supaya Kita Mempunyai Hidup Yang Kekal Jadi Makanya Kalau Sudara Sudah Mengambil Keputusan Untuk Menjadi Utusan Allah Itu Tidak Mudah Utusan Allah Bukan Hanya Penginjil Seringkali Para Penginjil Penginjil Terus Terang Aja Diremehkan Mereka Menganggap Gembala Yang Hebat Gembala Yang Paling Tinggi Tidak Di Hadapan Tuhan Itu Sama Rasul Paulus Mengatakan Ada Yang Menyiram Ada Yang Menanam Tuhan Yang Memberikan Pertumbuhan Ingat Yang Menanam Siapa Yang Menabur Siapa Penginjil Penginjil Inilah Yang Menabur Benih Kerman Tuhan Bagi Orang Orang Yang Pertama Kali Belum Mengenal Tuhan Kan Begitu Mereka Percaya Tuhan Mereka Merantau Ke Kota Besar Yang Enak Siapa Gembala Ya Kan Nah Di hadapan Tuhan Itu Sama Saja Baik Itu Penginjil Baik Itu Guru Baik Itu Nabi Rasul Itu Sama Aja Di hadapan Tuhan Jadi Jangan Malu Kalau Kita Jadi Penginjil Jadi Utusan Utusan Allah Utusan Utusannya Tuhan Saudara Kalau Mereka Yang Enggak Mengerti Mereka Menganggap Bodoh Kenapa Aku Ngambil Misi Saya Masih Ingat Waktu Saya Merintis Di Medan Gembala Senior Saya Itu Saya Minta Rekomendasi Untuk Saya Masuk Ambil S2 Gembala Senior Saya Itu GBI Afia Di Medan Dia Katakan Buat Apa Kamu Ngambil Jurusan Misi Jurusan Gembala Pas Oralah Saya Hanya Ketawa Berarti Gembala Enggak Mengerti Gereja Bertumbuhnya Gereja Itu Dari Siapa Kalau Bukan Dari Para Penginjil Penginjil Yang Ada Baca Di Dalam Kisah Para Rasul Gereja Mulai Bertumbuh Pada Hari Pantai Kosta Itulah Ulang Tahunnya Gereja Para Penginjil Penginjil Petrus Rasul Rasul Itu Berani Berkotbah Sehingga Adalah Gereja Lokal Di Antioquia Di gereja Di Epesus Asia Kecil Itu Semua Dari Mana Dari Hasil Utusan Utusan Tuhan Penginjil Penginjil Yang Ada Jadi Ingat Pekerjaan Penginjilan Itu Pekerjaan Yang Pekerjaan Yang Paling Berat Penginjil Itu Adalah Tentara Yang Berani Mati Saudara Ini Saya Katakan Dan Kedudukannya Juga Tidak Remeh Tidak Kalah Dengan Gembala Dikatakan Disini Kamu Adalah Imamat Rajani Rajani Raja Mempunyai Kedudukan Yang Tinggi Saudara Kita Bersyukur Tuhan Memanggil Kita Untuk Menjadi Kawan Sekerjanya Menjadi Utusannya Bahkan Kita Dijadikan Sebagai Pengantara Orang-orang Yang Berdosa Kita Bisa Membawa Mereka Kepada Tuhan Ingat Tapi Jangan Sombong Keberhasilan Kita Orang-orang Yang Bertobat Lewat Pemberitaan Injil Bukan Dari Kepandean Kita Ingat Sakarya Sakarya 4 Ayat Yang Ke 6 Itu Harus Dihafal Supaya Kita Tidak Tinggi Hati Saudaraku Yang Kekasih Ini Saudara Jadi Ingat Menjadi Utusan Tuhan Itu Merupakan Satu Pekerjaan Yang Mulia Suatu Kedudukan Yang Mulia Yang Tertinggi Karena Dikatakan Rajani Imamat Rajani Saudaraku Yang Kekasih Dan Kita Lihat Lagi Dikatakan Dengan Jelas Bahwa Bangsa Yang Kudus Kita Sudah Dikuduskan Menjadi Bangsa Yang Kudus Kalau Kita Dari Dari Bangsa Indonesia Suku Dayak Suku Apapun Kita Sudah Dikuduskan Oleh Tuhan Karena Kita Sudah Dipilih Dan Dipanggil Dan Menerima Satu Jabatan Yang Mulia Untuk Menjadi Kawan Sekerjanya Allah Bahkan Dikatakan Juga Umat Kepunyaan Allah Sendiri Kita Ini Adalah Umat Yang Istimewa Karena Kita Sudah Masuk Di Dalam Panggilan Ilahi Panggilan Yang Kudus Dan Dikatakan Yang Telah Tunggu Tunggu Saya ulangi lagi Kepunyaan Allah Sendiri Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Jadi Tujuannya Allah Memanggil Kita Secara Khusus Allah Menguduskan Kita Allah Memberikan Jabatan Yang Istimewa Yaitu Imamat Rajani Dengan Tujuan Supaya Kita Memberitakan Perbuatan Perbuatannya Yang Besar Perbuatan Perbuatan Tuhan Yang Besar Itu Apa Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dan Yang Terajaib Adalah Dia Mati Di Kayu Salib Dikuburkan Pada Hari Yang Ketiga Dia Bangkit Itulah Perbuatan Perbuatan Yang Besar Supaya Dengan Adanya Kematian Dan Kembangkitan Kita Juga Menang Bisa Merebut Jiwa-jiwa Yang Ada Jadi Kalau Mau Jadi Utusan Tuhan Jangan Malas-malas Mendoakan Jiwa-jiwa Kalau Kita Sudah Jalan Keliling Jiwa-jiwa Yang Sudah Respon Dengan Kita Kita Tidak Doakan Ya Tidak Akan Jiwa Itu Menang Gak Akan Jiwa Itu Bisa Selamat Kalau Kita Tidak Merespon Dengan Doa Jadi Isi Itu Formulir Tanggapan Saudara Bagaimana Mengenai Jiwa-jiwa Yang Sudah Kita Temui Bukan Hanya Sekedar Kita Tulis Bukan Hanya Karena Itu Tugas Supaya Kita Lulus Bukan Itu Tujuan Yang Utama Kita Menulis Respon Dari Penginjilan Supaya Jiwa Itu Kita Doakan Walaupun Kita Masih Belum Tahu Nama Mereka Tapi Kita Sudah Ikat Dengan Doa Ini Tujuannya Bisa Juga Seminggu Kemudian Walaupun Saya Sudah Pulang Saudara Bisa Jalan Ibu-ibu Yang bilang Nanti Datang Ya Ke rumah Ya Main Saudara Main Main Kesana Karena Gak Bisa Kita Besok Mau Datang Lagi Terus Datang Lagi Bu Mereka Bisa Mikir Kok Aneh Kemarin Sudah Jalan Langsung Datang Itu Jangan Jangan Sampai Kita Dicurigai Apalagi Ini Bulan Puasa Saudara Mereka Sore Itu Sibuk Persiapan Untuk Buka Puasa Dan Apa Kita Jangan Ganggu Biarkan Saja Nah Ini Dan Kalau Lebaran Datang Ke Rumahnya Saat Selebaran Jangan Langsung Injil Masuk Dia Lagi Senang Senang Happy Happy Kita Masuk Dia Senang Dia Kan Mau Bersenang Senang Dengan Kawannya Kita Kan Tidak Bisa Lama Lama Orang Pada Datang Keluar Masuk Jadi Tunggu Sabar Untuk Kita Mau Jadi Pemberita Injil Harus Sabar Seperti Contohnya Apa Firman Tuhan Katanya Kita Belajar Seperti Petani Petani Itu Apa Nabur Benih Nabur Benih Itu Apa Satu Minggu Sudah Berbuah Enggak Apalagi Tanam Padi Tiga Bulan Dia Rajin Walaupun Hujan Tetap Panas Terik Dia Tetap Di ladangnya Di sawahnya Tumbuh Rumput Rumput Dia Relah Cabut 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 Supaya Apa Berbuah Nanti Padinya Begitu Juga Dengan Jiwa Jiwa Itu Harus Sabar Enggak Bisa Instan Zaman Sekarang Kan Maunya Instan Makan Mie Ada Mie Instan Itu Makanan Ini Jiwa Saudara Kalau Jiwa Itu Enggak Bisa Itu Semuanya Ada Waktunya Rokudus Yang Bekerja Jadi Kalau Kita Mau Menjadi Utusan Tuhan Kita Harus Sabar Nah Lakukan Salah Satunya Nanti Kalau Saudara Siap Diutus Di Lapangan Lakukan Misi Itu Harus Dilakukan Jadi Firman Tuhan Katakan Bahwa Kita Harus Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Yang Telah Memanggil Kamu Keluar Dari Kegelapan Kepada Terangnya Yang Ajaib Jadi Tuhan Sudah Memanggil Kita Dari Kegelapan Tuhan Sudah Mengampuni Dosa Kita Kita Harus Membagikan Kepada Orang Lain Dulu Saya Orang Berdosa Karena Saya Sudah Mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat Saya Akan Bagikan Nah Ini Saudaraku Yang Kekasih Dan Ayat Yang Kesepuluh Dikatakan Kamu Yang Dahulu Bukan Umat Allah Tetapi Yang Sekarang Telah Menjadi Umat Yang Dahulu Tidak Dikasih Tetapi Yang Sekarang Telah Beroleh Belas Kasian Inilah Keadaan Kita Sekarang Saudara Jadi Kalau Tuhan Sudah Memanggil Kita Dan Kita Sudah Masuk Di Dalam Panggilannya Yang Kudus Kita Pun Juga Harus Siap Saya Tidak Nakuti Jadi Kutusan Tuhan Itu Harus Berani Mati Menjadi Martir Martir Tuhan Mati Syaed Ya Oke Itu Benar-benar Kalau kita Lihat Toko-toko Misionari Orang Orang Bule-bule Itu dia Datang Sampai Ada yang Dimakan Dengan Orang-orang Yang belum Mengenal Kerman Tuhan Waktu Zaman Dulu Masih Banyak Di Indonesia Ini Masih Primitif Saudara Sebelum Nomensen Datang Ke Daerah Batak Danau Towa Sana Sebelum Nomensen Ada Lagi Dia Datang Sampai Mati Dimakan Orang Dayak Maaf Dimakan Sama Orang Batak Nah Datanglah Langsung Nomensen Dengan Cara Bagaimana Bersyukur Bahwa Akhirnya Apa Di Daerah Sumatera Berdirilah Gereja HKBP Itulah Dari Orang Misi-misi Yang berani Mati Saudara Aku yang Kekasih Suku Sawi Nah Di Suku Sawi Itu pun Juga Don Richard Don Dia Datang Dengan Keberanianya Bersama Dengan Roh Kudus Dia harus Relah Juga Mati Saudara Ingat Darah Martir Itu Yang Membuat Gereja Tuhan Berdiri Saudara Jadi kita Harus Siap Saya Tidak Nakuti Dan Tidak Semuanya Menjadi Utusan Tuhan Itu Harus Mati Tidak Saudara Aku yang Kekasih Itu Semuanya Tuhan Yang Atur Kematian Kita Itu Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Waktu Saya Hanya Sampai Jam Lapan Ini Sudah Jam Lapan Kurang Sepuluh Jadi Sekali Lagi Dengan Adanya Komsel Misi Ini Disebut Komsel Kita Sudah Tahu Bahwa Kita Harus Minta Hikmat Daripada Tuhan Untuk Bisa Apa Anggota Sel Kita Benar-benar Menjadi Sifat Dari Sel Benar-benar Harus Bisa Berkembang Bergerak Aktif Dan Bisa Bertumbuh Itu Yang Harus Kita Tanamkan Mereka Nah Dari Sini Saya Berikan Kesempatan Siapa Yang Ada Pertanyaan Karena Sudah Jam Lapan Kurang Sepuluh Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Mengenai Komsel Ya Ya Kalau Saya Dibilang Dari Mana Saya Kalau Saya Dari Surabaya Saya Dari Surabaya Asalnya Oh Kita Tidak Perlu Bilang Dari Gereja Bukan Kita Takut Nah Misalnya Macam Tadi Itu Ditanya Kita Dari Mana Jangan Jangan Yesus 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 Nabi 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 Di atas Segala Nabi Kok Nah Gitu Tapi Saya Doa Saya Pakai Nama Isa Isa Almasih Jangan 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 Ada Almasih Dia Tau Almasih Artinya Juru Selamat Jadi Kalau Dia terbuka Ya Udah Doakan Dalam Dalam Nama Isa Almasih Gitu Terakhir Doanya Jangan Dalam Nama Tuhan Yesus Jangan Tetap Dalam Nama Isa Almasih Gitu Karena Isa Almasih Itu Kan Nama Yesus Dari Bahasa Arab Gak Masalah Bahasa Arab Itu Kan Bahasanya Tuhan Juga Tuhan Kan Cinta Kepada Semua Bangsa Termasuk Bangsa Arab Juga Ayo Jadi No problem Ya Tidak ada Masalah Gitu Oke Satu lagi Saya kasih kesempatan Satu lagi Siapa yang Mau bertanya Nah Kalau Gak ada Ya Karena Sudah Waktunya Kita Doa Lagi Nanti Doa Ini Saya Yang Doa Karena Saya Mau Berdoa Untuk Orang-orang Yang Sudah Kita Jumpai Gitu Supaya Saudara Tahu Bagaimana Cara Berdoa Untuk Setelah Kita Doa Keliling Setelah Kita Penginjilan Apa Supaya Ini Mari Silahkan Siapa yang Mau memimpin Kita Kita Nyanyi Ini Aku Bawa Hidupku Sekarang Kudusmu Tuhan Pet Kudusmu Tuhan Di Mesbamu Kuserahkan Seluruh Seluruh Hidupku Penuhi Hidupku Penuhi Hatiku Sekarang Dengan Urapan Yang Baru Mari kita Begit berdiri Agar Semuat Dengar Suaramu Dikan Aku Tuhan Rumah Doaku Tersama Suku Bansai